Intro Kembali lagi di SpeedGP Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share dan tombol notifikasiannya Agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya MotoGP Qatar telah selesai di Selenggaraka Sirkuit Losail Qatar tercatat telah menggelar balapan MotoGP selama 16 tahun berturut-turut Yakni, dari tahun 2007 hingga tahun 2022 Menjadi langganan di setiap pembuka seri ajang MotoGP Membuat Losail dilengkapi dengan teknologi tinggi di setiap sistem lintasan Mempunyai panjang 5,4 km Dengan trek lurus lebih dari 1 km Serta perpaduan tikungan dengan kecepatan sedang dan tikungan dengan kecepatan tinggi Termasuk beberapa tikungan cepat ke arah kiri yang populer bagi pembala Dengan spesifikasi trek yang panjang 5,4 km atau 3,34 mil Lebar 12 meter Memiliki 16 tikungan 6 kiri dan 10 kanan Sementara trek lurus terpanjang mencapai 1.068 meter Jadi tak aneh jika motor Ducati diuntungkan dengan trek lurus panjang ini Terima kasih telah menonton! Kali ini kita fokus pada pembahasan Mark Marquez Yang seusai balapan memberikan penjelasan mengapa dia tidak podium Tapi hanya berhasil meraih finish di posisi kelima besar Sirkuit Losail dalam peranannya kurang cocok terhadap Mark Marquez Seperti dalam pernyataannya seusai balapan kemarin Kepada Sky Sport MotoGP Marquez menjelaskan dan mengomentari dari hasil yang didapatkannya pada gelaran MotoGP kemarin Hari ini saya kehabisan kecepatan Empat pembalap lebih kuat dari saya dan finish di depan Saya menjalani balapan yang cukup bagus di sirkuit yang sulit bagi kami Dan untuk gaya membalap saya Saya selalu kesulitan di sini Saat balapan lambat Saya bisa mendapatkan hasil bagus seperti dulu Tapi hari ini cepat dan saya banyak memakai ban depan Pembalap tim Red Soul Honda itu Juga menjelaskan pilihan untuk menggunakan ban depan soft daripada ban medium Seperti yang dilakukan rivalnya Enea Bastian Saya mencoba menggunakan medium Karena saya tahu itu sedikit lebih banyak Tetapi pagi ini saya jatuh dan saya memutuskan untuk menggunakan yang lunak Pada titik tertentu Saya menyadari bahwa ban tidak lagi ada dan saya hanya berpikir untuk menyelesaikan balapan Dan menurut saya tidak buruk di sini di trek di mana saya berjuang lima besar Mark Marquez menjelaskan terhadap motor RC213V barunya itu Yang telah dirombak hampir keseluruhan Pagi ini saya tidak mengerti dengan kecelakaan itu Membuat saya kehilangan perasaan Dalam balapan, saya mendapat satu atau dua peringatan Dan di belakang Bastian Saya menyadari bahwa itu bukan hari yang tepat Memang benar bahwa Paul melaju sangat cepat dengan motor yang sama Dan saya mengucapkan selamat kepadanya atas cara dia membalap Saya masih tidak merasa nyaman di saddle Tetapi secara fisik saya senang dengan keadaan saya saat ini Rekan setimnya Paul Espargaro berada di urutan pertama dan finish ketiga Tentunya Marquez harus mengambil beberapa langkah ke depan Untuk lebih memahami motor dan memikirkan rencana apa yang akan dibuat Meski sedikit terdengar rumit Tapi Mark adalah pembalap yang cerdas Tentu kita tahu keputusannya selalu membuahkan hasil untuk hasil yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!